Hai 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 para idol, ketemu lagi dengan ta tentunya di game idol party Sekarang ta lagi main-main sama Sarah Violet nih Para idol, kalian tau gak skill sihir yang ada di idol party? Tau tak tau, yang ini kan? Yeay, itu mah penyihir, bukan skill sihir atuh Nah, di video kali ini, Tau mau kepoin tentang skill sihir yang ada di mode item Tapi sebelumnya, kita lihat dulu yang satu ini ya Selamat datang di Talia Channel Jangan lupa buat like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya tahu kalau ada video terbaru dari aku Terima kasih Kita langsung saja ya teman-teman, ini adalah skill awan tembus A Jika kalian memakai skill ini, menyebabkan K hilang saat muncul Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman Kayaknya hilang ketika dia muncul Next ya teman-teman, kita lanjut ke skill awan tembus B Jika kalian memakai skill ini, menyebabkan K akan hilang pada saat di tengah Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman Di tengah kayaknya akan hilang Kita lanjut ke skill awan tembus C Jika kalian menggunakan skill ini, menyebabkan K akan hilang ketika di bawah Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman Kayaknya akan hilang waktu di bawah Kita lanjut ke skill kaca pembesar Jika kalian menggunakan skill ini, menyebabkan area tekan akan menjadi kecil ya teman-teman Jadi seperti ini nih gambarannya, area tekannya akan menjadi kecil Kita lanjut ke skill tongkat sihir Jika kalian menggunakan skill ini, menyebabkan K terus berubah ukurannya dalam waktu singkat Jadi seperti ini ya teman-teman Kita lanjut ke skill bom siluman Jika kalian menggunakan skill ini, maka semuanya akan hilang ketika di area tekan Jadi seperti ini gambarannya ya teman-teman Selanjutnya adalah skill peluru kendali Jika kalian menggunakan skill ini, menyebabkan K akan berketal dalam waktu singkat Seperti ini gambarannya ya teman-teman Seperti ada gempa bumi Kita lanjut ke skill bom Jika kalian menggunakan skill ini, menyebabkan beberapa bom muncul di notes target selama 10 detik Jika kalian menekan bomnya, kalian akan miss ya teman-teman Jadi tidak usah ditekan aja kalau ada simbol bomnya Next kita lanjut ke skill flash center Di sini jika kalian menggunakannya, menyebabkan K bergedip-gedip selama 7 detik Gambarannya jadi seperti ini ya teman-teman Kita lanjut ke skill malekat berkat Jika kalian menggunakan skill ini, ada kemungkinan bahwa banyak berkah akan muncul pada kayak berikutnya Setelah memukul, akan mendapat poin ekstra selama 10 detik Targetnya diri sendiri Seperti ini contohnya ya teman-teman Selanjutnya skill picky glass Menyebabkan poin non-pay tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu tertentu Selanjutnya skill precise Jika kalian menggunakan skill ini, akan mengembalkan 1x efek negatif skill Yang terakhir presa reflektif Di sini jika kalian menggunakan, akan rebound 1x efek negatif skill Skill ini bisa menyerang kalian semua, baik itu peringkat 1, 2, 3, atau 4 Skill ini akan reload sendiri ya teman-teman Jika kalian menekan key yang bersimbolkan tanda tanya Skill-skill ini bisa kalian gunakan di rom dance biasa ya teman-teman Caranya kalian buat kamar Lalu pada pilih mode, kalian pilih mode item Nah teman-teman seperti ini tampilan room untuk mode item Untuk melakukan mode item ini, setidaknya ada 2 orang yang ada di dalam 1 room Nah asik kan modenya teman-teman Buat kalian yang belum pernah mencoba mode ini Yuk buruan dicobain modenya Nah teman-teman sampai disini dulu video ta tentang skill sihir di mode item Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe talia channel Supaya ta lebih semangat lagi dalam membuat video-videonya Sampai ketemu lagi di video ta yang akan datang Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax